Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi untuk para penggiat literasi dan teman-teman penulis di komunitas Media Guru Jumpa kembali di Media Guru TV dalam program Podcast Edukasi Ini tidak kalah istimewa karena kami sekarang sedang berada di Hotel Truntum Kota Padang Hotel yang memiliki sejarah yang cukup panjang karena sudah ada sejak tahun 1930-an Nah kali ini kami akan mengangkat tema tentang audiobook Masih bersama narasumber tetap kita CEO Media Guru Bapak Muhammad Izan Selamat pagi Pak CEO Ini kan Media Guru melalui Media Guru Akademi akan mengadakan pelatihan audiobook Bisa dijelaskan ke teman-teman pelatihan audiobook ini seperti apa sih? Ya jadi selama ini kita sudah membantu para penulis membuat buku teks yang dibaca Nah tapi kita juga sekarang dengan bantuan teknologi itu akan memanfaatkan teknologi Sehingga buku karya para penulis itu bisa dinikmati dengan cara juga didengarkan Jadi selain membaca Karena kalau orang hanya membaca mungkin bagi anak-anak kecil dia belum bisa membaca Tapi dia bisa mendengarkan Nah itu yang kita akan sasar dengan menggunakan bantuan teknologi Sehingga harapan kita bahkan anak yang masih kecil pun sebenarnya dia sudah dikenalkan dengan dunia bacaan Nah mungkin selama ini mungkin lewat dongengnya orang tua sebelum tidur Nah sekarang yang mendongeng itu adalah para penulisnya sendiri Kita berharap Sehingga mereka karena dia yang nulis ya dia lebih menjiwai bukunya Dan dia bisa mendeliver pesannya mungkin dengan lebih baik Kalau yang bisa disaksikan atau dibaca oleh teman-teman lewat info awal ya Itu kan yang dijadikan contoh audiobooknya Mbak Wiwi Buku dongengnya beliau Yang kita tahu itu didubbing di studio Nah untuk teman-teman yang tertarik mengikuti kelas ini Sebenarnya dengan perangkat yang terbatas bisa gak sih mereka itu bikin audiobook Ya kita pengen dengan perangkat sederhana saja Yang handphone yang dimiliki teman-teman itu bisa Jadi kan dari handphone yang bisa sederhana itu bisa merekam audio Nanti kan keluarannya produknya adalah MP3 MP3 itu nanti tinggal ditempel di buku digital teman-teman Dulu beberapa waktu lalu di majalah literasi Indonesia kan ada iklan prosa Pak sih Itu bisa gak kalau dimanfaatkan Bisa Sulis suara dalam audio Bisa Sulis suara bisa menggunakan seperti itu Tetapi bisa juga dengan suara penulisnya langsung Jadi nanti kita akan beberapa opsi kita tambahkan Nah di materi ini memang selain pelatihan menulis seperti biasa Juga ada pelatihan membuat ilustrasinya Oke menarik ini Jadi nanti selama ini teman-teman agak sulit membuat ilustrasinya Kita akan bisa membuat ilustrasi yang sederhana yang bisa diadopsi teman-teman Dan sekaligus nanti rekaman audionya Jadi bangun tokohnya nanti bagaimana membacakannya, narasinya Dan direkam dengan alat sesederhana mungkin Jadi saya pikir itu sudah cukup untuk sementara Andai misalnya yang mengisi suara itu bukan pengarang aslinya Boleh gak? Boleh Kita tawarkan dua opsi ya Mau pakai yang sulis suara itu teknologi Atau langsung dengan penulisnya Bisa juga Tidak ada masalah dengan hak cipta itu? Tidak ada masalah kan Itu memang sulis suara itu digunakan untuk itu Digunakan untuk itu Ada, ada Kita punya partner dari prosa itu ya Nanti bisa kita dibacakan Bisa gak dikasih contoh Pak CEO Audiobook yang misalnya tarolah contoh yang ada di perpustakaan digital perpusnas Yaitu Bintang Pusnas Nanti bisa dilihat itu aja Audiobooknya Mbak Bibi yang ada di majalah literasi Di Media Guru TV ada? Media Guru TV ada ya? Jangan lupa teman-teman lihat ya Media Guru TV yang ke-10 launching itu Itu ada di pembukaannya Nah bisa dilihat di sana Bagaimana ada bukunya lalu kemudian ada suaranya Di aplikasi Bintang Pusnas Yaitu perpustakaan digital yang dikelola oleh Perpusnas RI Itu kan banyak sekali tersedia platform buku digital dan audiobook Itu sebatas hanya membaca, mendengarkan atau bisa diunduh tuh Pak CEO? Jadi ya di Bintang Pusnas sudah ada koleksi audio dan video Yang agak banyak contohnya audio itu Itu adalah bisa diunduh Tapi nanti itu berbatas waktu Jadi kalau gak salah selama lima hari atau berapa itu Itu akan terhapus dengan sendirinya Itu bisa dinamati pada saat itu Oke Nah kalau bicara audiobook yang berbasis buku cerita anak Kan otomatis buku ini tidak terlalu tebal ya? Ya tidak terlalu tebal Di Media Guru itu seperti apa? Tidak terlalu tebal Jadi buku anak ini memang ya namanya juga konsumsi anak-anak Dia bukan buku tebal Jadi mungkin sekitar 15-16 halaman Dan itu pun ada banyak gambarnya, ilustrasinya Lalu kemudian kita tambahin suara Jadi saya bayangin nanti Anak-anak itu tidak lagi main handphone untuk nge-game Atau lihat nonton yang tidak benar Tapi dia gunakan untuk membaca Kalau dia belum bisa baca dibacakan oleh penulis Jadi saya pikir pesannya akan lebih cepat sampai Jadi itu lebih menarik ini ya Itu nanti untuk membaca anak Kan ada kelas-kelasnya ya Itu untuk anak usia yang SD kelas awal Atau yang kelas tinggi itu Pak Sasarannya itu? Saya rasa tergantung bukunya ya Karena sekarang kita juga ada buku yang Untuk konsumsi agak dewasa Juga ada audiobooknya Tapi nanti yang untuk pertama ini Kita mau sekitar anak-anak ya Sekitar anak-anak Pelatihannya mulai pertengahan bulan Maret Tanggal 14 kita akan mulai Tanggal 14 Maret Saya tertarik dengan tadi ya Ada ilustrasi Karena buku anak itu kan tidak bisa dilepaskan dari ilustrasi Nah lewat media apa teman-teman ini nanti bisa membuat ilustrasi itu secara mandiri Yang akan dilatihkan itu nanti Yang dilatihkan sementara kita akan menggunakan Yang sebenarnya sudah biasa dipakai oleh teman-teman para guru Apa itu? Pakai Canva Setiap guru punya akun itu Akun di belajar.id itu Nah nanti ada kanfanya Nah sekarang kita coba Yang mereka sudah punya dioptimalisasi dengan pakar Sehingga dia bisa menggunakan Membuat ilustrasi dengan apa yang sudah dimiliki teman-teman Pelatihan itu nanti luring atau daring itu? Karena pesertaannya dari berbagai kota Saya pikir kita menggunakan daring Jadi teman-teman ini menarik ya Jadi di era teknologi digital seperti sekarang Penguasaan terhadap teknologi digital untuk pembelajaran itu penting Nah media guru melalui media guru akademi Memfasilitasi teman-teman pendidik untuk mengikuti pelatihan pembuatan audiobook Dan juga ilustrasi Nantikan nanti tanggal 14 Maret Jangan lupa daftar Dan pantengin terus podcast Daftarnya disini nih Daftarnya disini nih Di buku audio1.mediaguru.id Buku audio1.mediaguru.id Pastikan Anda mengikutinya Dan pantengin terus ya podcast edukasi media guru TV Terima kasih sekali lagi Terima kasih untuk pak CEO atas bincang-bincang singkatnya Kami harus segera bergeser ke bandara Minangkabau Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton